Dicebutkan dalam sebuah riwayat Atau sebuah azhar Bahwasannya pernah binu alaih salam melewati seorang ibu Yang menangisi anaknya yang meninggal Yang menangisi Anaknya yang meninggal Anaknya ini meninggal teman-teman sekalian Umur 60 tahun Anaknya ibu ini Ini kita bisa ambil gambaran dari riwayat ini Bagaimana Umur mereka Sangat panjang Maka pada saat dia menangis Berkatalah pada saat itu nabi binu alaih salam Kenapa engkau menangis wahai ibu Kata dia Saya sedih kesian melihat anak saya Umur 60 tahun meninggal Dia belum merasakan dunia Jadi umur 60 tahun Bagi mereka itu kayak masih 6 tahun Kalau kita Kata nabi binu alaih salam Jangan engkau bersedih hai ibu Karena sungguhnya akan datang nanti umat di akhir zaman Ya kita ini Umur orang tertua diantara mereka Adalah umur seperti Anakmu ini Artinya Mereka akan Dianggap tua Kalau sudah umur 60 tahun Sementara anakmu ini 60 tahun Aku anggap masih sangat kecil Maka kata ibu tersebut Wahai nabi Allah Kalau seandainya Aku hidup di zaman Dan dikasih umur oleh Allah SWT Cuma 60 tahun Aku akan gunakan semuanya sujud Selama 60 tahun Itu menandakan bagaimana panjangnya umur mereka Ini itu luar biasa Bagaimana umur mereka sangat panjang Mereka sangat panjang Nah sekarang pertanyaan sederhana Bagaimana caranya kita mengimbangi Bagaimana caranya kita mengimbangi Umur mereka Amal-amal mereka Jadi misalnya kalau ada diantara umat nabi binu alaih salam saja Yang berdakwa Maaf Beribadah selama 300 tahun saja Umur kita kan dibatasi Bukan karena Nabi SAW bersabda Ya Umur umatku antara 60 sampai 70 Dan sangat sedikit Dan sangat sedikit Yang melampuhi itu Jadi Kita kalau umur 60 tahun 70 tahun kita anggap sudah tua Nah sekarang bagaimana kita mengimbangi Amal salihnya Kaum nabi Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan untuk umat ini Agar kita mendapatkan Ekstra pahala Tambahan lebih Dengan adanya Keutamaan Yang diberikan di beberapa tempat Kalau kita beribadah Kayak kasus kita ibadah di Masjid Haram Mekah 100 ribu kali dipat Pahala sholatnya Masjid Nabawi seribu misalnya Dan juga adanya Laylatul Qadr Dan makna teman-teman sekarang Lebih baik daripada seribu bulan Artinya Seribu bulan itu Kalau kita hitung kurang lebih tepatnya 84 tahun plus 3 bulan Artinya sama Ibadah apapun yang kita kerjakan Di waktu itu Dengan 83 tahun plus 4 bulan Contoh Teman-teman mengatakan Subhanallah Pas Laylatul Qadr Pahalanya sama dengan Subhanallah Diucapkan selama 83 tahun plus 4 bulan Atau seribu bulan Dia mengatakan Astagfirullah Sama dengan Astagfirullah selama seribu bulan Dia sedekah Misalnya Dengan sebagian hartanya Maka Dia sama dengan bersedekah Misalnya Satu juta rupiah Sama dengan dia bersedekah Satu juta rupiah itu Selama 84 tahun plus 4 bulan Dia membuka puasakan orang Dia bakti sama orang tua Dia jenguk orang sakit Apa saja Dia membantu orang susah Menghilangkan kesedihannya Misalnya menghiburnya Dan segala macam hal yang dikerjakan Kalau di Laylatul Qadr Maka semuanya tentu akan Dilipat gandakan Sama dengan seribu bulan Anda bisa bayangkan itu Sebagian ulama mengatakan Malam itu mulai diambil Atau terhitung Dari awal malam datang Yaitu Habis maghrib Karena sudah mulai gelap Biasanya orang sudah membahasakan Malam Begitu juga Sampai dia pagi hari Berarti memang betul-betul Sampai subuh Itu waktu yang sangat lama Berarti Anda Insya Allah Kita berharap pada saat Membuka puasakan orang Berarti Anda sudah dapat Pahala itu Insya Allah Kita berharap itu Anda kalau Membaca Al-Quran Berdikir Bersedekah Apa saja aman yang kita kerjakan Lebih baik daripada seribu bulan Ini luar biasa Dia hanya terjadi setahun sekali Baik Ustaz apakah saya boleh kalau begitu fokus ibadah di malam-malam ganjirnya saja Jawaban kami tidak tentunya Kenapa tidak Ustaz kan malam Dari awal terjadi di malam-malam ganjir Karena bisa saja Perhitungan manusia bisa luput Bisa saja Justru yang Anda anggap itu ganjil Ternyata genap Saya Saya sendiri kemarin hampir luput Saya mengingat Kalau itu adalah malam 21 Teman-teman sekarang Saya bahkan sempat berpikir Itu adalah malam 20 Ternyata sudah puasa yang ke 20 Malamnya sudah 21 Ada seorang sahabat dekat saya Doktor Yusuf Bahud Hafizahullah Beliau salah satu dosen di umur Qura Di bagian tafsir Beliau mengirimkan kepada saya Datanya malam hari ini Hari Rabu Akan masuk malam ke 21 Dan kita akan masalah Subhanallah Saya baca itu terus saya teringat Oh iya sudah malam 21 Maka kita dianjurkan memperbanyak bacaan Allah ma'innaka afun Tuhibbul afu'afu'an Ini kan gitu Dan itu Kita dianjurkan ucapkan Nanti akan kita sebutkan Termasuk dalam amal-amalan Yang dianjurkan untuk Diucapkan Jadi teman-teman sekalian Memang ini sangat mahal Dan kebetulan Alhamdulillah Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan Kita sekarang berada di 10 terakhir Ramadan Dimanapun Anda berada di muka bumi ini Setahu saya ya Pada tahun ini Hampir semuanya sama Mulai berpuasanya Insya Allah Maka mudah-mudahan juga Secara bersamaan Karena kalau ada Yang Baru puasa 22 Misalnya Berarti dia malam 23 Yang hatinya sudah malam 24 Atau puasa 24 Berarti sudah malam 25 Maaf Ada yang berpuasa 22 Malamnya 23 Ada yang berpuasa hari ke 23 Berarti malam 24 Ini yang mana Diatul Qadr nya Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bifadlillah Azza wa Jal Ini mana terjadi Hampir serentak Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fokus Mengejar Diatul Qadr Dengan cara Mengikat diri Selama 10 hari Berturut-turut Tidak terkecuali Itu dengan Ibadah Mengikat diri Di masjid Dengan etikaf Demi untuk Mengejal Diatul Qadr Karena dengan kita Fokus ke 10 hari itu Maka dipastikan Mau genap Mau ganjil Kita akan coba Fokus beribadah Maka insya Allah Kita pasti akan Mendapatkannya Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibandingkan dengan Anda Hanya debak-debak Saya pernah ada Di satu kota Dan ternyata Subhanallah di kota itu Tiba-tiba saja Saya Diat di Habis sholat terawih Di malam 27 Orang-orang pada Bagi-bagi makanan Segala macam Lalu mereka mengatakan Subhanallah Diatul Qadr Padahal mungkin Sebelumnya mereka Malas beribadah Mudah-mudahan kita Berharap Allah Karunia kepada mereka Tapi masalahnya adalah Bisa saja Luput dari mereka Mungkin Di malam 23 Mungkin di malam 25 Kan begitu Jadi harusnya Kita fokus 10 hari tersebut Baik kita akan Maksud teman-teman Lebih dalam tentang Amalan-amalan Apa yang dikerjakan Pada saat Laylatul Qadr Ini penting sekali Yang paling ditekankan Sekali adalah Anda sholat malam Apakah itu Tarawih Atau Anda kerjakan Tahajudnya Apa bedanya Ustaz Tarawih Sama Tahajud Beda Dari sisi istilah Dan juga Waktunya Tarawih Santai Dimulai dari Setelah Ba'adiyah Isya Sampai Masya Allah Terserah kita Selesaikan jam berapa Tergantung kadar Ayat yang kita baca Tahajud Dikerjakan Di Sepertiga malam Ataupun sudah lewat Pertengahan malam Walaupun sama-sama Qiyamul Lail Tapi Dari dua ini Anda jangan keluput Salah satunya Baik itu Sholat Tarawih Ataupun Sholat Tahajud Bagaimana Ustaz Kalau saya mau Gabungkan Keduanya Boleh Makanya Di Masjid Haram Mekah Dan Masjid Nabawi Madinah Kan melakukan Itu Mereka Ada Sholat Tarawih Hanya Saja Di Sepuluh Terakhir Ramadan Kiyamul Lail Tadi Malam Di Malam Ganjil Itu Itu Mereka Sudah Tidak Tidak Lagi Mengajarkan Witir Di Sholat Tarawih Jadi Cuma Tarawih 20 Rakaat Mereka Tidak Witir Nanti Sekitar Jam 12 Malam Atau Mengerjakan Kiyamul Lail Lagi Dengan Witir Jadi Kurang Lebih Jam Setengah Satu Mereka Kerjakan Kadang-kadang 11 Rakat Sampai 13 Rakat Sepertitulah Dan Ini Teman-teman Kalau Mau dapat Keutamaannya Terutama Dengan Pembersihan Dosa-dosa Seluruhnya Tidak Terkecuali Anda Harus Penuhi Syaratnya Dua Sabda Nabi S.A.W. Yang Masyur Dalam Halid Bukhari Muslim Barang Siapa Yang Mendirikan Malam Ramadhan Karena Keimanan Dan Mengharapkan Pahalanya Dibersihkan Dosa-dosa Yang Telah Lalu Dan Ditekankan Lagi Kena Kata Nabi S.A.W. Man Qama Laylat Al-Qadri Iman Wah Tisaba Bukhari Rahmat Ketan Min Zamb Barang Siapa Yang Bangun Di Malam Liat Al-Qadr Karena Keimanan Dan Mengharap Pahalanya Maka Dosanya Yang Lalu Akan Diampuni Bukhari 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 Bukhari